Berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Memerintahkan penguatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Kalau keputusan MK ya tanya MK. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Mahkamah Konstitusi mengabulkan cara Capres dan Cawapres berusia 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai kepala daerah lewat putusan wakil Tuhan itu. Jalan putra sulung Presiden Jokowi Gibran Raka Buming Raka terbuka untuk menjadi Cawapres mendampingi Prabowo Subianto. Kritikan dilancarkan kepada MK yang diplesetkan menjadi Mahkamah Keluarga. Jokowi tak ambil pusing dianggap melanggengkan politik dinasti dan berkilah serahkan saja ke rakyat. Putusan Mahkamah demi keluarga malam ini kita akan membahasnya dengan narasumber di studio yang sudah hadir. Dari yang paling kanan ada Direktur Eskuti Parameter Politik Mas Adi Praitno. Selamat malam Mas Adi Praitno. Selamat malam Rifana. Ketua Komisi 3 DPR sekaligus Ketua Bapilu PDI Perjuangan Mas Bambang Urianto. Selamat malam Mas Bambang. Malam. Saya biasanya menggilnya Mas Pacul tapi malam ini harus Mas Bambang. Pacul juga boleh. Oke ada juga Sekjen Projo, Projo Kowi. Ada Mas Handoko saat malam Mas Handoko. Selamat malam Rifana. Dan kita masih menunggu bergabungnya Koordinator Prabowo Mania 08 Mas Emanuel Ebenezer. Tapi ini sekarang sudah bergabung ya melalui sambungan virtual. Nanti sebentar lagi akan sampai. Selamat malam Mas Noel. Selamat malam Bapak-Bapak, Ibu semua di studio. Dan juga melalui sambungan virtual ada mantan Hakim Mahkamah Konstitusi. I Dewa Gede Palguna yang bergabung langsung dari Bali. Selamat malam Pak Palguna. Selamat malam. Pak Palguna ini pasti sedih sekali nih. Dan juga bergabung melalui sambungan virtual. Ada teman-teman dari mahasiswa Fakultas Ekonomi UNJ. Teman-teman mahasiswa. Malam ini bisa mengkritik, menyatakan pendapat, menyatakan keprihatinan juga boleh. Atas apa yang terjadi di Republik ini berdasarkan putusan MK hari ini. Oke, saya mau langsung mungkin ya memutarkan ini. Supaya kita kembali tahu apa sih sebetulnya isi putusan MK yang menggegerkan Republik ini. Kita putarkan bersama, kita dengarkan. Tapi memang betul, banyak. Amar putusan mengadili. Satu, mengabulkan permohonan-pemohon untuk sebagian. Sehingga Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum selengkapnya berbunyi. Berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Oke, itu tadi pembacaan putusan dari Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman yang merupakan ipar dari Presiden Jokowi dan paman dari Gibran Raka Buming Raka. Saya mau langsung tanya kepada mantan Hakim MK, Idewa Gede Palguna, Pak Palguna. Bagaimana kemudian Anda menganalisa ataupun melihat mencermati hasil putusan MK ini yang mengegerkan, Pak Palguna? Saya ingin memulai dengan pendirian saya sejak dulu yang tidak pernah saya ubah dari dulu dan sampai sekarang saya masih tetap meyakini bahwa itu adalah pendirian yang benar yaitu bahwa untuk soal umur, itu adalah sepenuhnya merupakan legal policy dari pembentuk undang-undang. Artinya dalam soal umur, itu Mahkamah Konstitusi seharusnya tidak memasuki wilayah itu. Kecuali kalau undang-undang dasar sendiri menyebutkannya. Ini tidak ada persoalan itu. Jadi bertolak dari sana. Dan ini juga sudah menjadi pendirian Mahkamah Konstitusi hampir dalam setiap putusannya. Ada soal yang berbeda dalam kasus masa jabatan komisioner KPK. Tetapi coba Anda periksa. Kita lihat dari putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya. Selalu Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa dalam soal umur itu adalah legal policy pembentuk undang-undang. Belakangan disebut sebagai open legal policy pembentuk undang-undang. Walaupun saya sebenarnya lebih nyaman mengatakan itu legal policy dari pembentuk undang-undang. Tidak pakai open gitu kan. Berarti ada close dong kalau ada opennya gitu. Nah, jadi dari pendirian itu, ya saya kaget juga. Ketika tadi, yang menurut saya, yang sebelum break itu, tiga putusan yang pertama itu kan menurut saya itu adalah putusan yang benar. Ya, itu yang mengatakan bahwa itu adalah merupakan ranahnya pembentuk undang-undang. Legal policy dari pembentuk undang-undang. Tapi begitu break, saya kaget. Saya pikir ini yang dikabulkan ini ada permohonan yang berbeda. Karena, mohon maaf, saya nggak mengikuti ya secara detail perjalanan kasus ini day-to-day gitu ya. Oke. Tetapi ternyata itu rupanya ketentuan yang sama. Jadi saya kaget lah. Bagaimana bisa berubah secepat itu? Nah, dan itu kemudian penjelasan itu baru kita dapatkan setelah mendengar dissenting opinannya Prof. Saldi Isra kan. Oh, ini rupanya yang terjadi gitu. Nah, dan bagi saya, itu mengagetkan. Bukan sekedar mengagetkan. Tetapi juga sekaligus, saya tidak menemukan penjelasan. Mengapa perubahan itu terjadi? Dalam arti penjelasan di luar yang disampaikan, fakta-fakta yang disampaikan dalam dissenting opinionnya Prof. Saldi Isra. Baik. Tapi yang saya maksud, alasan dalam rasio desiden di putusan Mahkamah Konstitusi, tidak saya temukan sama sekali. Mengapa itu berubah? Oke. Jadi ada perubahan yang sangat cepat itu yang membuat Anda sebagai mantan hakim MK juga kaget begitu ya, Pak Palguna. Nah, tapi ini putusan ini dianggap berbeda, Pak, dengan putusan perkara lainnya. Karena ada frasa kepala daerah yang memiliki kesamaan dipilih melalui pemilihan atau elected officials. Pak Palguna, bagaimana kemudian ini penjelasannya? Kenapa tiba-tiba yang... Mas Bambang Pacul kan elected officials? Ya. Siap? Senior. Ya. So, what does it mean by elected officials? Apa? Itu kan? Apakah semua jabatan yang elected itu kemudian serta-merta bisa diartikan setara dengan syarat untuk menjadi presiden dan wakil presiden? Oke. Nah, kan di situ ada logika yang patah. Iya kan? Ada logika yang patahnya di sana. Jadi menurut saya, bukan begitu penjelasannya. Tidak ada yang di depan situ. Jadi bukan begitu penjelasannya. Ketika pembentuk undang-undang menetapkan, mulai dari perubahan undang-undang dasar juga, kebetulan saya hadir di dalamnya di situ dan menjadi bagian dalam diskusi itu. Itu kan sudah dijelaskan sesungguhnya dalam pertimbangan hukum pada bagian pertama dari putusan sebelum break ya. Bahwa soal umur itu memangnya diserahkan kepada pembentuk undang-undang. Artinya undang-undang dasar tidak memuat ketentuan tentang syarat umur itu. Dan menurut saya itu adalah yang benar. Nah, sebab kan perubahan psikologi orang atau masyarakat itu, ya ahli psikologi lah yang tahu, itu kan bisa berubah. Dan pembentuk undang-undang dasar tidak mau membatasi itu karena itu bisa menghambat kan? Nah, makanya diserahkan kepada pembentuk undang-undang. Nah, itu juga lebih menguat. Jadi dari perspektif historis, itu menguatkan bahwa urusan umur itu memang legal policy dari pembentuk undang-undang. Oke, kalau tadi Anda katakan tidak bisa serta-merta semuanya yang elected official atau orang yang terpilih bisa menjadi syarat menjadi capres ataupun copres. Tapi saya akan putarkan ya, ini ada satu pernyataan dari Ketua MK, Pak Anwar Usman, beberapa waktu sebelum sidang putusan dibacakan. Jadi sudah ada sebetulnya indikasinya bahwa gugatan ini akan dikabulkan dari pernyataan Ketua MK di luar sidang di sebuah acara. Saya putarkan. Usia, batas minimal. Saya sekali lagi tidak bermaksud, karena belum putus ya, belum putus ini. Insya Allah, pemeriksaannya sudah selesai, tinggal nunggu putusan. Saya sudah kasih contoh tadi, bagaimana Nabi Muhammad mengangkat seorang panglima perang umur 19 tahun. Muhammad Al-Fatih yang melawan kekuasaan Bizantium menjadikan, menobrak Konstantinopel sekarang menjadi Istambul. Usianya berapa? 17 tahun. Saya tidak menyinggung ini ya, apapun putusan gitu ya. Jangan dikaitkan dulu, ini nggak boleh saya bicara. Tapi memang betul, banyak. Oke, saya ke Pak Palguna lagi ya, nanti saya baru ke Narasumber yang ada di sini. Pak Palguna, Anda melihat bahwa ada konflik of interest nggak di sini ketika kemudian Ketua MK, satu di antara sembilan hakim MK, menjadi penentu dari putusan ini? Gini, kalau soal konflik of interest itu mungkin jadi debatable ya. Karena begini kan, kalau soal konflik of interest itu kan, ini kan norma yang berlaku umum. Jadi saya agak meragukan juga kalau soal itu. Tetapi bahwa ada analisis mengarah ke situ dan punya alasan yang secara politis itu mungkin benar, saya nggak akan memasuki wilayah itu. Tetapi yang menjadi persoalan sesungguhnya kan bukan di sana. Yang jadi persoalan itu buat saya, tidak adanya rasio desidendi yang jelas. Mengapa kemudian bahwa syarat umur 40 tahun itu harus ditambahi dengan, atau kurang, harus ditambahi dengan syarat kecuali bla-bla itu tadi. Berarti yang kalau 40 tahun saja itu adalah unkonstitusional. Apa penyebabnya gitu loh? Itu yang tidak saya temukan dalam rasio desidendi putusan makamah konstitusi itu tadi. Menurut Prof. Palguna, mungkin soal konflik of interest itu debatable ya. Tapi kecurigaan masyarakat itu besar ternyata di publik. Saya mau tanya, saya tahan dulu ya Pak Palguna ya. Saya mau ke Gerindra dulu. Bang Noel, ini kan gugatannya dari partai Gerindra, dari dua kepala daerah Gerindra juga ada ya. Ini sudah hadir di studio, Emanuel Ebenezer, Ketua Relawan Prabowo Mania 08. Terima kasih sudah hadir Bang Noel. Bang Noel, ada gugatan juga dari partai Gerindra itu di mana ada dua kepala daerah, Wali Kota Bukit Tinggi, Wakil Bupati Lampung Selatan. Itu gugatannya kemudian ditolak oleh makamah konstitusi. Sementara frasa yang mahasiswa solo ini terkait batas usia dan frasa kepala daerah ini dikabulkan sebagian. Tanggapannya Gerindra seperti apa? Ya yang ditanyakan jangan Gerindra-nya. Yang ditanyakan makamah konstitusi yang mengabulkan mahasiswa UNS itu. Mas apa itu yang dari kawan-kawan dari Maki itu. Yang ditanyakan ke mereka, kalau kita sih senang-senang aja. Kita kan berharap ada semangat kepimpinan kaum muda dan itu selalu disampaikan oleh Pak Prabowo. Pak Prabowo akan membuka jembatan emas untuk kepimpinan kaum muda. Nah kalau kemudian ada orang gelisah dengan wacana ini, kita kaget aja. Karena waktu saya di 98, salah satu cita-cita kita adalah potong satu generasi. Artinya apa? Kita coba meminggirkan para politis tua yang punya dosa buat Republik ini dan dosa terhadap demokrasi. Nah kemudian ada semangat untuk bicara tentang kepimpinan kaum muda, semua alergi. Saya nggak ngerti ini. Oke, memotong generasi tua satu generasi itu adalah dengan cara seperti ini ya? Iya dong. Oke, jadi ini cara yang benar menurut Gerindra. Ini harapan kita, ini cara-cara yang sangat konstitusional. Kenapa harus ditolak? Cara-cara yang konstitusional yang kemudian memunculkan kecurigaan dari masyarakat ketika ketua MK-nya adalah Adi Iparnya Pak Jokowi, Tidak usah dikaitkan kan itulah. Jadi nggak bisa dikaitkan? Nggak bisa dong. Memang bisa Pak Jokowi mengintervensi lembaga yang luar biasa ini. Oke. Jangan kena kedekatan emosional kemudian seakan-akan semua menyerang Pak Jokowi. Politik dinasti. 30 tahun partai juga melakukan hal yang sama politik dinasti. Dan tidak ada yang teriak tuh politik dinasti. Ayo kita berdasar semua partai. Melakukan politik dinasti atau tidak? Kok kenapa sekarang-harinya Pak Jokowi? Mas Gibran itu hasil dari proses yang sangat demokratik. Makanya definisi tentang politik dinasti ini jelas dulu. Kecuali Mas Gibran ditaruh menjadi menteri pertahanan. Nah iya, itu hasil katerolan tanpa proses politik yang sangat demokratik. Anda katakan berarti tidak ada intervensi. Jadi gugatan yang diajukan oleh dua kepala daerah Gerindra dengan gugatan dari mahasiswa Solo yang dikabulkan oleh MK, ini tidak ada perintah dari partai Anda, tidak ada perintah dari petinggi partai politik Anda. Gerindra gak punya ketentangan dalam intervensi persoalan ini. Karena Gerindra hanya fokus bagaimana memenangkan Pak Prabowo di 2024 nanti. Jadi ini tidak ada kaitannya ya? Jauh gak ada kaitan. Oke, saya putarkan ini pernyataan dari Hakim Mahkamah Konstitusi Profesor Salbi Isra yang merasa ada perubahan sangat cepat. Bahwa berkaitan dengan pemaknaan baru terhadap norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 tersebut, saya bingung dan benar-benar bingung untuk menentukan harus dari mana memulai pendapat berbeda ini. Sebab sejak menapakkan kaki sebagai Hakim Konstitusi di gedung mahkamah ini pada tanggal 11 April 2017 atau sekitar 6,5 tahun yang lalu, baru kali ini saya mengalami peristiwa aneh yang luar biasa dan dapat dikatakan jauh dari batas penalaran yang wajar. Mahkamah berubah pendirian dan sikapnya hanya dalam sekelebat. Ini ada kecurigaan bahkan. Ada rasa penasaran, rasa kecurigaan dari salah satu Hakim MK sendiri, Prof. Salbi Isra. Kenapa begitu ada perubahan? Sangat cepat. Apa yang kemudian melatar belakangi? Siapa yang melakukan perubahan sangat cepat itu? Sehingga mempengaruhi keputusan di MK. Itu ada kecurigaan loh dari salah satu Hakim MK. Dicuriga silahkan aja. Apa sih yang ada kecurigaan di publik ini? Kenapa tidak mencurigai para politisi busuk yang puluhan tahun coba mencegah yang namanya gerakan kaum muda? Itu yang harus dicurigain. Jangan-jangan ini ada secara sistematik para politisi tua nih yang punya beban dosa terhadap republik ini mau berkuasa lagi. Kita, saya, dan kawan-kawan saya tidak akan pernah membiarkan para politisi tua ini untuk menari-nari lagi di atas pendidikan demokrasi yang telah kita rebut. Oke, ini Mas Bambang Pacul. Saya panggilnya Mas Bambang Pacul aja ya. Mas Pacul. Jadi ini adalah niatnya sebetulnya untuk menghapus satu generasi tua begitu ya. Dan politik dinasinya sudah berlangsung sekian lama. Tapi tadi ada kecurigaan dari Prof. Saldi Isra bahwa memang ini ada perubahan yang sangat cepat yang siapa yang mau pengawari perubahan sangat cepat itu? Kok itu pertanyaannya sudah ngarahin. Jadi gini, 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 gini. Lo mesti paham dulu, posisiku dulu. Sebagai Ketua Komisi 3, mitra kerja dari Mahkamah Konstitusi. Itu, kasihkanlah aku menjadi Ketua Komisi 3 oleh Ketua Umum. Pesannya tunggal. Kau jaga politik hukum di Republik ini, Pacul? Oh siap. Kan gitu loh. Politik hukum itu apa? Politik hukum itu tata pemerintahan hukum. Nah, kita berada pada posisi Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi apa? Tanya dulu nih. Gitu loh. Mahkamah Konstitusi ini hakimnya terdiri dari trias politika. Yudikatif MA mengirim tiga orang. Kemudian DPR mengirim tiga orang. Eksekutif Presiden mengirim tiga orang. Ada sembilan. Yang ini tugasnya menjaga konstitusi. The guardian of the constitution. Tugas utama yang jaga ini dulu. Tugas MK menjaga konstitusi negara. Tapi sekarang sudah dipertanyakan. Nah, kita kan ya. Sekarang hari ini ada keputusan MK. Yang menambah norma. Usia 40 tahun. Dan di belakangnya. Ini norma baru. Kita bertanya. Apakah MK punya K membuat norma baru? Norma baru itu yang buat siapa? Itu yang buat adalah DPR dan pemerintah. Membuat undang-undang adalah DPR. Pasal berikutnya, ayat berikutnya dibahas bersama pemerintah. Jadi ada dua rumpun kuasa. Presiden DPR. Ini dua rumpun kuasa nih. Ada yudikatif. Nah, ini yang mengadil di sini. MK. Nah, di sini. Mustinya. Norma itu yang menetapkan dua orang ini. Inilah undang-undang. Jadi menurut Komisi Tiga, menurut Anda, ini MK sudah keluar dari jalur kewenangannya. Subjektif saya, MK melebih kewenangannya. Karena menciptakan norma baru. Norma baru inilah yang harus diuji. Mengambil haknya DPR. Artinya, judicial review, judicial political review-nya ini kejauhan. Kebablasan. Itu nendang rumpun DPR, nendang rumpun eksekutif. Oke, menurut Mas Pacul, dengan menambah norma baru ini, itu kan MK berarti di luar kewenangannya. Melebihi kewenangannya. Melebihi kewenangannya. Menurut Mas Pacul, apakah ada pihak yang kemudian mengintervensi supaya MK melebihi kewenangannya, menambah norma baru itu? Ada intervensi gak dari kekuasaan? Kalau itu aku suudon. Siapa yang bisa mempengaruhi the guardian of the constitution ini? Itu aku suudon. Hakim-hakim itu terpilih dengan sumpah. Dan ingat baik-baik, keputusan MK mirip undang-undang, final dan binding. Oke, tapi tadi Prof. Saldi Isra merasa bahwa bagaimana ada terus terjadi perubahan yang sangat cepat? Dia sendiri mempertanyakan sebagai salah satu hakim di antara sembilan hakim itu. Iya lah. Karena ada norma baru ini. Norma baru ini meleknya DPR dan pemerintah. Ini kalau mau ugal-ugalan, sahkan dulu dong DPR. Undang-undangnya dirivisi dong. Begitu. Kalau ini apakah bisa jalan? Kemudian KPU, kemudian press conference. Gue bertanya dong. Kenapa begitu cepat ya? Kenapa lu begitu cepat press conference? Loh, norma baru ini milik siapa? Milik DPR. Ini adalah putusan MK. Final and binding. Kalau kita mau jujur, ini harus diuji dulu di DPR dan pemerintah. Jadi Anda melihat ada orkestrasi. Nah, saya tidak katakan orkestrasi. Begitu ada putusan MK, KPU langsung ini. Saya tidak katakan itu. Tetapi saya lihat putusannya saja. Keputusan ini bagaimana memfollow up? Apakah keputusan MK itu langsung bisa operasional? Kalau melanggar kemenangan kayak begini. Kita boleh bertanya dong. Loh, ini bagian dari tugas saya. Jagalah politik hukum, Pak Cok. Rumpun-rumpun kuasa itu harus saling dihormati. Rumpun kuasa eksekutif, yudikatif, kemudian legislatif. Ini rumpun, tiga rumpun ini harus. Jangan sampai keputusan MK nendang ini. Kalau misalnya keputusan 40 tahun, itu kemudian diambil, diganti misalnya 35 tahun, itu juga nendang kuasa. Menendang rumpun. Masuk dalam rumpun eksekutif, masuk rumpun legislatif. Jangan. Nah, ini norma baru. Norma baru ini bagaimana? Norma baru ini, mohon izin, MK tidak punya hak. Karena dia hanya menjaga konstitusi. Tapi keputusan wakil Tuhan ini ternyata terjadi juga nih, Mas Pacul. Bagaimana? Saya tidak akan berkomentar banyak. Tetapi marilah kita sama-sama berpikir. Monggo, para ahli tata negara ini publik ini. Mari kita tata bersama-sama. Saya tidak akan pernah seudon. Gitu loh. Tapi mari putusannya benar atau salah. Oke. Gitu aja. Mas Adi, apakah putusan MK ini by design? Melihat hubungan kekerabatan antara ketua MK dengan keponakannya dengan Presiden Jokowi. Karena begini ya, yang curiga kemudian bukan satu dua orang. Tapi hampir banyak orang di Republik ini yang kemudian menjadi curiga. Karena tidak ada asap kalau tidak ada api, Mas Adi. Ya kalau saya sebenarnya sejak awal tidak terlampau kaget ya melihat keputusan Mahkamah Konstitusi hari ini. Karena memang orkestrasi politik untuk memajukan Mas Wali Kota, Giberan sebagai salah satu kandidat Capres atau Capres di 2004. Ini sangat kentara sejak awal. Jadi tidak butuh ahli hukum sebenarnya untuk menjelaskan ini semua. Kode-kodenya sudah jelas. Relawan ke sana, Kaisang tidak ke PDIP, dan seterusnya dan seterusnya. Ini kan sebenarnya bukatan lama, kenapa enggak lama diputuskan? 7 bulan baru diputus. Kenapa harus diputuskan jelang pendaftaran di KPU? Artinya apa? Wajar kalau kemudian masyarakat yang pengetahuan hukumnya agak terbatas mencurigai setiap momen politik itu tak ada yang kebetulan. Everything by design. Dan ini ada kemungkinan-kemungkinan yang sepertinya terjadi pada hari ini, Rifana. Nah, bagi saya adalah memang agak rumit ini ketika ada putusan bahwa apa namanya, tetap 40 tahun dan di belakangnya atau pernah jadi kepala daerah itu bisa maju. Ini kan yang ditunggu adalah bagaimana proses politiknya. Apakah ini akan diambil kesempatan oleh Gibran misalnya untuk maju di 2024 ataupun tidak. Kalau pembicaraan publik sudah selesai semuanya. Orang pasti mengacu ini sebagai upaya untuk memuluskan Gibran maju. Karena kan kita tahu arahnya sejak awal. Gibran misalnya tidak memenuhi syarat soal umur dan seterusnya. Ada yang menggugat sejumlah partai di daerah-daerah misalnya meminta bahwa Gibran sebagai prioritas, sebagai pendampingnya Pak Prabowo. Orkestrasinya cukup jelas. Saya tidak mau menuduh sebenarnya. Tapi gerakan politik ke arah sana itu sangat nyata dan sangat... Ada gerakan politik ya? Sangat jelas kok. Coba bayangkan. Sejumlah partai tertentu mengusung Gibran untuk berdampingan dengan Prabowo Subianto. Padahal partai itu tahu. Gibran itu tidak cukup syarat untuk bisa maju. Terutama umur. Kan itu yang kemudian bahwa ketika diputuskan hari ini, orang tidak lagi bicara bahwa itu adalah Adi Prayitno yang dimaksud. Sekalipun saya dibawa 40 tahun atau jelang 40 tahun juga punya hak. Orang pasti bicaranya tentang bagaimana Mas Wali Kota ini bisa bertanding di 2024. Terkait dengan pernyataan Bung Noel untuk mengamputasi potong satu generasi. Ini capresnya juga agak tua soalnya Pak. Repot juga ini capresnya gak diamputasi. Ini yang agak repot sebenarnya. Potong generasi sih oke. Namanya tadi disampaikan Pak Prabowo berkali-kali, saya akan membuat jembatan emas buat kaum muda. Itu Mas Adi. Kalau itu setuju, kan sebenarnya kalau mau fair, supaya tidak ada dugaan dan tuduhan-tuduhan, mestinya putusan Mahkamah Konstitusi hari ini, ini tidak berlaku untuk 2024. Tapi 2029. Clear dan jelas, itu artinya apa? Keputusan Mahkamah Konstitusi, di tengah kecurigaan, di tengah sorotan, ini bukan hanya untuk kepentingan kelompok tertentu, tapi untuk generasi bangsa Indonesia, untuk memberikan kesempatan kepada anak muda, untuk memberikan kesempatan, kan begitu jalan ceritanya, kalau dibutuskan untuk kepentingan 2024, do one and only. Bukan untuk Bung Noel, bukan untuk Projo, bukan untuk saya, bukan untuk Bang Pacul, untuk Sang Putra Mahkota. Kan itu saja jalan ceritanya. Oke. Saya termasuk yang meyakini itu. Apakah salah dalam demokrasi? Ya ini produk demokrasi. Tinggal ke depan kita lihat, apakah kesempatan emas ini diambil atau tidak. Saya tidak perlu debat panjang kalau soal itu. Saya yang meyakini bahwa, seribu persen, kesempatan ini akan diambil, maju sebagai pendamping Pak Prabowo. Ada gerakan politik untuk sengaja mengorkestrasi, sehingga putusan AMK itu keluar, dan memberikan jalan kepada Gibran Raka Buming Raka. Silahkan Mas Noel. Yang mengorkestrasi siapa? Makanya saya tanya, berarti Gerinda tidak merasa mengorkestrasi ini? Tidak ada, Gerinda tidak ada urusan. Tapi itu tadi dibilang sama Mas. Gerinda fokusnya bagaimana 2024 memenangkan Pak Prabowo. Sudah itu doang. Kemudian ada orkestrasi-orkestrasi itu bukan urusan Partai Gerinda dan Pak Prabowo. Kemudian Pak Prabowo punya cita-cita berharap kepimpinan kaum muda ini benar-benar hadir di 2024, 2029, dan selanjutnya. Karena Pak Prabowo sadar dirilah. Saya harus punya komitmen bagaimana generasi ke depan itu harus dipimpin oleh kaum muda. Oke, tapi keputusan ini menguntungkan Gerindra gak? Putusan MK ini? Masa gak menguntungkan Gerindra? Apa yang diuntungkan? Lah kan Gibran bisa maju. Kan deklarasi dari pengurus daerah di Gerindra. Ya, deklarasi pengurus daerah Gerindra sudah dilaksanakan sebelum putusan ini. Ya gak apa-apa, emang kenapa? Berarti dapat untung dong. Berapa yang mau diuntungkan? Kan Gibran bisa maju. Ya kalau maju kan Gibran diuntungkan, bukan Gerindra. Tapi kan mau berpasangan dengan Pak Prabowo. Ya kalau mau berpasangan, gini. Lihat dulu. Dia berpasangan mekanismenya lewat demokrasi atau tidak, pemilihan atau tidak. Kalau kecuali dia ditunjuk besok, ini maaf ya. Ditunjuk jadi wapres, besok langsung jadi wapres beneran, definitif. Besok begitu enggak? Mekanismenya kan tetap melalui pemilu, melalui proses yang demokratik. Gak suka dengan Gibran, jangan dipilih Pak Prabowo. Gak suka dengan Pak Prabowo, jangan milih Pak Prabowo. Berarti fix ya, akan mendukung Gibran. Sekarang ini, kalau saya prinsipnya mendukung kepimpinan kaum muda. Oke. Itu. Semangat kaum mudanya yang saya dukung. Oke. Mau siapapun orangnya. Ya. Kalau misalnya Geridra belum mau membuka, tapi saya mau ke Projo, Mas Sandoko, bagaimana kemudian Projo melihat hasil putusan MK ini, apakah kemudian Projo semakin confirm untuk mendukung Mas Gibran, maju sebagai coppers? Kemarin kan udah hadir itu di Rakernas. Ya hadir, dan ya juga bukan cuma Gibran yang hadir. Siapa? Karena kami juga selalu ngomong ada tiga nama. Siapa? Ada Pak Erlangga kemarin. Hadir juga di situ. Ya. Ya kan? Cuma kemarin Bung Erick Thohir yang nggak bisa hadir. Jadi bagi kami, kita tidak ada masalah siapa di antara tiga itu yang mau dipilih. Kami sudah sampaikan bahwa keputusan siapa coppers Pak Prabowo adalah silakan Pak Prabowo dan Koalisi Indonesia Maju. Oke, kami dengar sebetulnya kemarin di Rakernas itu Projo sudah mau deklarasi Prabowo Gibran, tapi karena belum ada putusan MK makanya di hold, ditunda. Benar nggak? Ya terus gimana kalau yang soal gosip begini gimana kita mau beri? Ya makanya kita konfirmasi. Ya nggak, nggak ada. Bahkan ada skenario bahwa Mas Gibran suruh datang duluan, kemudian pulang sebelum Pak Jokowi hadir, ketika Pak Jokowi pidato baru Mas Gibran-nya pulang begitu. Ya begini loh bahwa... Ada skenario itu memang ya? Karena kita sudah terima randon ya di malam. Oh iya kan kami mengundang. Iya, betul. Kami mengundang kan nominasi calon WAPRES, ya kan? Yang kebetulan salah satunya Ketua Umum Partai Golkar, Pak Erlangga. Kemudian Mas Gibran hadir. Bahwa hadir kemudian dia hanya sebentar, kemudian pulang. Apa yang bisa kami lakukan? Ya sudah, kami sudah berterima kasih itu hadir. Seperti itu. Jadi nggak ada skenario kemudian ini harus begini, begini. Kami betul-betul menyerahkan dan itu statement serius bahwa terserah kepada Pak Prabowo yang telah kami deklarasikan Projo mendukung Pak Prabowo, terserah Pak Prabowo dan para Ketua Umum Partai Koalisi Indonesia Maju. Tapi dengan adanya putusan MK ini peluang Mas Gibran diusung, terutama oleh Projo semakin besar dong? Enggak. Sama aja dengan yang lain? Bukan, itu sudah di luar kami. Karena kami silahkan di antara tiga ini, silahkan dipilih. Tapi kan Projo sempat menyebut cawapres inisialnya G. Mas Gajar nggak mungkin. Itu yang bilang Ketua Bapak Pilpres Anda loh. Cawapresnya inisial P, cawapresnya inisial G. Tetapi statement-statement resmi kami bahwa ada tiga nama yang kami usulkan. Ada Mas Gibran, ada Pak Erlanggar Tarto, ada Pak Erick Thohir. Kemarin pun, hasil Rakernas kemarin, konferensi pers, kami sampaikan juga. Untuk Bapak Presnya, kami serahkan kepada Koalisi Indonesia Maju. Silahkan siapapun diputuskan, itulah kami dukung. Jadi Projo dalam posisi tidak akan ikut memberikan suara ya, ataupun pendapat soal posisinya Mas Gibran sebagai cawapres. Menyerahkan aja kepada Pak Prabowo dan koalisi. Iya, itu statement kami sudah seperti itu. Oke, meskipun sebelumnya Ketua Bapak Pilpres sudah bilang ya, cawapresnya inisial G. Itu maksudnya Mas Gibran kan? Yang kan ada yang G. Artinya kan... Kan di antara yang lain Pak Erlanggar inisialnya A nggak disebut. Pak Erlanggar inisialnya E nggak disebut, yang disebut cuma inisialnya G loh. Bukan, saya menyampaikan hasil dari sidang kemarin, Dengar Kernas kemarin. Ya kan ini statement resmi, official. Ya, bahwa kami dari Projo menyampaikan ini calon wapres yang kami... Tawarkan, ada tiga nama tadi, silahkan. Gitu loh. Jadi nggak ada masalah, mau Pak Erlanggar Tarto kami bersyukur. Mau Bung Erick Thohir silahkan. Mau Mas Gibran juga silahkan. Oke. Setelah ini kita akan masuk lebih dalam ya nanti dengan narasumber soal peluang Gibran ini... Betul-betul nggak sih sebetulnya jadi cawapresnya Pak Prabowo? Dan bagaimana sikap dari PDI Perjuangan? Tapi kita harus jadat. Terima kasih. Jangan kemana-mana tetap bersama kami di Political Show. Sampai jumpa di video selanjutnya.